Orang-orang kan beda-beda ya, tiap orang punya keunikan masing-masing juga gitu, pola pikir yang beda juga Ada juga yang kayak masih terikat dengan masa lalu, kayak gitu kan Ada juga yang kayak gitu, takut penilaian orang lain Terus takut gagal, terus takut dengan kemampuan diri sendiri, kayak gitu kan Tapi ada juga nih, nomor satu yang sering aku temuin Orang-orang kenapa nggak bisa tidur gitu kan, overthinking gara-gara nomor satu, sosmed Jadi buka HP dulu nih, sebelum tidur Exactly, ya bener Ya gitu kan, kayak buka, kayak ya memang sih, maksudnya aku pun juga seperti itu ya Pasti buka HP, kayak buat siapa tau ada yang kelupaan nih, janjian belum bales Whatsapp Yotari nih Kayak gitu kan, nah terus habis itu, nah disitu akhirnya kita mulai kan ngeliat sosmed Terus habis itu postingan dari temen-temen juga, kayak gitu Ada yang ngeliat, ih kok dia seumur aku Terus habis itu dia kayak udah melaju lebih jauh dari aku Terus ada yang, oh kok dia udah ada pencapaian ini Terus ada yang, oh kok dia udah punya anak Misalkan kayak gitu, enak banget segala macem gitu kan Padahal kan itu mereka juga memakai topeng ya gitu kan Nggak mungkin yang kayak buruk-buruknya dimasukin di sosmed gitu kan Mereka kan pengen menampilkan yang bagusnya gitu kan Nah jadi kalau misalkan sosmed itu adalah yang utama Jadi kita harus tau dulu nih pemicunya apa gitu Pemicunya misalkan kayak buat kedepannya Sebenernya buat kedepannya itu kan hal yang nggak bisa yuk tarik kontrol sama sekali gitu Tapi kalau misalkan kayak sosmed, itu bisa kita kontrol gitu Pertama bener-bener kita harus menjauhi HP Itu penting banget, lagipula juga itu kan nggak bagus ya Setau aku gitu kan deket-deket tidur dengan HP itu gitu kan Terus ada juga yang nggak bisa pokoknya HP harus ada di deket aku gitu Oke kalau kayak gitu kayak aplikasi dari ya mungkin aplikasi sosmednya itu sendiri Kayak mulai dimasukin nih ke dalam satu folder Jadi kan kadang kita kalau buka HP langsung muncul sosmed itu Yang akhirnya kita tadi yang nggak mau buka jadi buka kayak gitu Nah ternyata udah banyak orang yang bisa ngelakuin itu juga kayak gitu Yang akhirnya dia mulai bisa mengontrol itu Jadi kita harus tau dulu pemicunya kayak gitu Bener, sosial media tuh akurat Karena waktu kita nggak bisa tidur HP ini kan sudah kayak udah apa ya Sudah sehari-hari udah memang kita pake lah setiap hari gitu Dan segala sesuatu udah di HP Karena itu waktu mau tidur ya kepo aja gitu Ada cat apa atau akhirnya buka TikTok Sekarang suka banget buka TikTok aku Bener-bener Instagram gitu liat-liat-liat Akhirnya membandingkan diri kita dengan orang lain Membandingkan apa ya Highlight seseorang dengan behind the scene kita Kita kan nggak tau behind the scene orang lain ya Bener-bener Medsos Tapi ada satu hal yang aku lakukan sebenernya bukan cuma medsos Tapi suka tiba-tiba buka kayak semacam Shopee Tokped gitu Malam-malam kan Belum check out ya Ngapain dia, ngapain dia Akhirnya buka Wah check out Beli, 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 beli Lalu paginya bangun baru keras Tadi malam Ngapain ya Berarti harus disembunyiin sekarang aplikasinya ya Bener, berarti kalau cara yang terjadi seperti itu Yang harus kita lakukan adalah Ini kan pemicunya berarti adalah HP ya Social media, aplikasi belanja gitu Berarti kita kalau malam sebisa mungkin Menar Jauhin Ya, jauhin HP dari tempat tidur ya Bener Tapi ada juga yang mereka kayak Nggak nyaman ya Kalau misalkan HP itu nggak ada dijangkauin mereka gitu Yaudah oke Tapi mereka tuh harus kayak punya batas gitu loh Jadi batas kalau misalkan Oke misalkan boleh lah Lihat sosmed dulu gitu Misalkan 10 menit Udah 10 menit tapi abis itu Langsung banyak juga yang pakai alarm Jadi mereka pakai alarm Udah waktunya buat matiin sosmed itu Udah selesai, tidur Udah biarin tuh Akhirnya mulai banyak pikiran kan Terus abis itu bunyi lagi nih HP Bunyi lagi akhirnya kita langsung Apa tuh ya Apa tuh ya Gitu kan Bacar di silent Nah iya kayak gitu Oke berarti disiplin Disiplin Harus disiplin sama diri sendiri Itu yang susah Susah banget Tapi Tapi pasti bisa Orang kan disiplin itu bukannya kayak dari lahir Dia terbiasa untuk disiplin kan Mereka itu kan secara konsisten melakukan itu Terus menerus Yang akhirnya tadinya dia gak biasa jadi biasa Kayak gitu Makanya kita juga bisa kok kayak begitu sebetulnya Kita pasti bisa ya untuk berubah Asal ada konsistensi Ada disiplin Bener Tapi ini Ini sebuah Dilemah Karena untuk beberapa orang Mendisiplin diri itu susah banget Apakah ada cara kayak Misalnya kita butuh orang lain gitu Misalnya Psikolog Mungkin Apakah itu psikolog bisa membantu Untuk kita Mendisiplin diri Atau gimana Jadi Orang itu kan kayak Buat tau sebetulnya Ada apa sih masalah di dalam diri kita Apa sih yang bikin kita kok Rasanya gak bisa maju Kedepan kayak gitu Kita harus tau dulu nih Sebetulnya diri kita itu seperti apa sih Misalkan ada orang yang kayak Dibilangin sama orang Kok kamu gak nyoba itu sih Gak nyoba misalkan Kerja di sana Atau gak nyoba bikin bisnis Segala macem Dia selalu misalkan alesannya kayak Enggak ah Itu belum ada minat di sana Kayak gitu Atau oh enggak ah Begini-gini Ternyata si orang ini tuh sebetulnya Dia punya kayak inti kepribadian tuh kayak Takut akan gagal Gitu Nah akhirnya karena takut akan gagal ini Yang membuat dia tuh Dalam kehidupan sehari-hari tuh Takut buat ngapa-ngapain gitu Nah jadi kan kita perlu tau dulu Sebetulnya diri kita tuh seperti apa sih Yang bikin kita tuh gak bisa maju Gitu Nah kalau misalkan kayak kita takut akan gagal Berarti kan kita harus Gimana nih caranya supaya keluar dari sana Kayak gitu Banyak yang misalkan kayak Mungkin kalau di internet ya Gimana cara mengatasi Takut akan gagal Kayak gitu Ada satu, dua, tiga Ternyata pas dicoba itu Gak bisa dilakuin Ternyata gak sesuai dengan Apa namanya Karakteristik dia Gak sesuai dengan kayak Istilahnya dia gak cocok nih Ngelakuin gini Aku gak biasa Nah sebetulnya Kalau misalkan kayak Psikolog sendiripun Kita kan bisa menggali Sebetulnya apa sih Yang bisa dia lakuin Gitu Gitu Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video